Jangan lupa di like, komen, dan subscribe terus di share juga ya Rindu sama sang kekasih rupanya Lesti Kejora Kini sudah tiba di Tangsel Dia menyempatkan diri untuk di momen satu tahun pertemuannya dengan Rizky Bilar Yang akan ada surprise untuk sang kekasih yang sudah sama-sama kangen Sudah sih, sudah ada di Mall of Indonesia atau MOI Tapi karena sedang PPKM, jadi hanya bisa take away atau bisa pesan via online Jangan sampai lupa ya untuk pesan terus Karena ada banyak promo Nih, di follow nih, Raja sih Rupanya, kerinduan Lesti pada Bilar Ya, begitu pun sebaliknya Dan di malam hari ini secara diam-diam Lesti telah sampai di Tangerang Selatan Rumahnya Tentu saja karena di malam hari ini juga adalah pergantian Satu tahun pertemuan mereka Karangan Bunga sebagai ucapan Montversary yang ke-12 bulan Happy Anniversary yang ke-1 tahun telah disampaikan oleh para fan Leslar yang mengawal mereka Hingga kini, yakni menuju halal tentunya Kebahagiaan di hati kita juga sama dengan kebahagiaan Lesti dan Bilar Apalagi Bilar dan Lesti sama-sama sudah kangkung Kangen sama kekasihnya Rupanya Lesti sudah bersiap-siap sedari sore tadi Untuk pulang di malam hari ini Dan tiba di Tangerang Selatan Rumah yang ia tempati Tentunya ia berharap nantinya bisa merayakan Anniversary yang ke-1 tahun Pertemuannya dengan Sang Doi Yang sekarang masih sibuk syuting Dan hal itulah yang membuat kita semua Sampai malam ini melean dan menunggu Kabar kebahagiaan yang akan datang Dari mereka berdua yang susit banget tentunya guys Amin gitu lagunya Ya, itu adalah perwujudan dari kangennya Rizky Bilar Yang kangen sama doinya Yang kangen akan kebersamaannya Sehingga ia, ya, sok-sok inggris banget gitu guys Dan tentunya hal itulah Yang membuat kita semua pada benge Tak hanya kita yang benge Tetapi si diri pun dibuat benge Oleh kebucinan Dan tentunya Sesuatu yang dibuat oleh Rizky Bilar Yang membuat kita semua pada bahagia Melihat mereka berdua Yang sebentar lagi akan bertemu Memberikan surprise bagi satu sama lain Tetapi bagi kita Hal tersebut adalah surprise yang luar biasa Kehibur samaan Lesti Di momen anniversary yang ke-1 tahun tentunya Membuat semua pada bahagia Membuat kita semua menunggu Apakah yang akan dijadikan surprise bagi kita Karena kita tahu sebelumnya Kebahagiaan mereka Seandainya tak ada yang namanya Pembatasan Pembelakuan pembatasan Kegiatan masyarakat PPKM Tentunya Pernikahan Leslar Sudah dilangsungkan di hari ini Jadi Tepatnya Satu tahun Pergantian umur Dan juga usia Serta Pertemuan mereka Akhirnya Mengikrarkan Kehidupan Lesti dan Bilar Akat nikah yang direncanakan Dilaksanakan Hari ini tanggal 23 Ternyata Harus ditunda Karena tentunya Sebagai warga negara yang baik Baik Lesti maupun Bilar Tidak mau Melaksanakan Sesuatu acara Yang akan mereka Laksanakan Sekali Dalam hidup mereka Yakni Menikah Tentunya Lesti dan Bilar Ingin menua Bersama Sehingga Tak salah lagi Ketika mereka Harus patuh Dengan Pemberlakuan Membatasan Kegiatan masyarakat Sehingga So pasti Yang namanya Kegiatan Pernikahan Yang sudah Direncanakan Matang Matang Jauh-jauh hari Nyatanya Harus ditunda Karena Lesti dan Bilar Adalah Warga negara Yang baik Dan tentunya Juga Mereka Ingin Melakukan Prosesi Tahapan-tahapan Bagi mereka Berdua Secara Ya Secara Sakral Dan Tentu Juga Sesuai Dengan Adat Istiadat Kedua Belah pihak Baik Lesti Maupun Bilar Makanya Bagi kalian yang Masih penasaran Dengan kabar-kabar terbaru Mengenai mereka Di malam hari ini Di momen anniversary Yang ke satu tahun Jangan lupa Untuk langsung Klik subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar kabar-kabar terbaru Mengenai kesayangan kita Ini Lesti Lesti dan Lesti dan Bilar Yang selalu menarik Untuk diikuti Kabar-kabar Informasi Mengenai mereka Menjelang hari Bahagia Kalian dapatkan Updatenya Hanya Di channel Kesayangan kita Ini tentunya Oke itu saja Kabar terbaru Terupdate Tentang Di banyak Lesti Di tangsel Membuat kita Semua bertanya-tanya Benarkah Mereka Secara diam-diam Akan Merayakan Yang namanya Moment Anniversary Yang ke satu Tahun Sudah genap Satu tahun Mereka Bertemu di OMS Sehingga Sekarang Akhirnya Bisa Dipersatukan Dalam ikatan Pertunangan Dan sebentar lagi Mereka akan Sah Menjadi Pasangan Samistri Semoga Dilancarkan Semoga Tak ada Aral merintang Semoga Dimudahkan Oleh yang Maha kuasa Walaupun Tertunda Tetapi Tentunya Semua pada Berharap Bahwa Pelaksanaan Pernikahan Akad nikah Lesti Dan Bilar Bisa Berjalan Secara sakral Dan penuh Hikmat Dan tentunya Menjadi Kenangan-kenangan Seumur hidup Makanya Lesti Dan Bilar Lela Menunda Persemian Hubungan mereka Akad nikah Mereka Demi Mendapatkan Momentum Yang akan Diengat Dalam Usia Mereka Yang akan Mengarungi Samudera Kehidupan Bersama-sama Oke Itu saja Terima kasih telah menonton Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton